Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, balik lagi ke Amber Kitchen Hari ini gue bakal bikin Makanan yang Buat gue ini good banget buat breakfast Cepet banget, super easy Gue punya dadah ayam Gue punya telur Ceritomato, ada bayang Garam, gula, lada Bawang merah dikit, bawang putih tiga Dan butter So, yuk kita buat Sekarang, langkah pertama Kita akan melakukan namanya brining Ini tip juga Jadi kalau di restoran-restoran tuh Kita bikin dada ayam itu Berjusi banget Kita menggunakan teknik ini Kita bilang namanya itu brining Dua dada ayam kita timbang Kita timbang dulu Oke ini 330 gram Kemudian Ambil Bol atau Apapun Yang muat untuk dua ayam Oke Air Ya kira 1 liter Hal pasti 1 liter Nah Yang penting disini adalah Garam ya Jadi Disini tuh Kita harus hitung Istilahnya Dari total Gramasi dari ayam Dan juga Total dari airnya Ikan totalnya 330 Tambah 1 liter Berarti kan sekitar 1300 gram Kita kali 4% Which is 2% garam Dan juga 2% gula Berarti kita butuh sekitar 50 gram Kita butuhnya Kita 50 gram Berarti 25 gram Garam Dan juga 25 gram gula Langsung kita taruh di Sambil kita timbang Kita taruh di Ballnya ini 25 gram garam Dan 25 gram gula Oke Rangka aduk rata Nah inilah proses briningnya Ini yang tadi gue bilang Tips dimana Terutama biasanya di restoran gue Gue selalu nge-brining Semua daging ayamnya Fungsinya apa Ini buat nge-boost Dia punya juiciness Jadi kalau kalian biasanya Gak suka nih Makan dada ayam Karena dia berserat Terus dia Kayak apa namanya tuh Pas makan tuh Kayak keras gitu kan Terlalu over cook Nah ini salah satu Cara Gimana kita untuk Nge-boost Dia punya juicy Jadi pas kalian makan Dia benar-benar juicy Setara lah Sama sama paha Nah sekarang kita masukin di jiler Kita tunggu sampai 2 jam Oke Oke Kita 2 jam Kita saatnya buat masak Saya taruh di tisu Taruh di tisu Oke Basically Sebelum kita masak Make sure dia punya Surface-nya Sudah kering Gak banyak air Oke So Kita mulai aja Minyak sedikit Ini sekitar 2 sendok 2 sendok makan Oke pancinya udah panas Udah keluar asap Kita kecilin untuk apinya Oke Kalau ada kulitnya Kulit duluan Nah ini satu tips juga Buat kalian Yang takut minyak Biar gak muncap kalian Kita taruhnya Berlawan Dengan arah Terusnya berlawanan dengan kita Taruhnya kayaknya dapat Sub indo by broth3rmax Biar Oke ini udah kelar, udah dibusting, lagnya juga udah mateng. So sekarang saatnya untuk kita resting dulu. So kita pindahin dulu ayamnya, biar dia resting, biar lebih juicy lagi. Jangan lupa diambil, selesai sama garlicnya. Kita set aside, nanti kita bakal pake lagi. Oke, daging sambil kita resting, kita bakal bikin untuk side-nya. Gue gak sendirian untuk bikin side-nya, karena gampang banget. Jadi kita boleh kita kerjain sedikit yang punya rumah. Komek, boleh bantah kok. Dikerjain apa? Oke, gampang kok. Kita bakal bikin side-nya, potong-potong. Jadi kita ada bayam sama cere tomato aja. Color cere tomato-nya kita bagi dua aja kok. Apa, hati-hati. Oke, retong bagi dua. Dan gitu aja. Nanti kalau misalkan untuk gini-nya, cuma dipetikin aja sih. Oke, terasa eksportin langsung nih. Biar bisa boto, ya kan. Bisa masak juga, kapan lagi. Udah ya gini, Heng ya? Nah, sekarang kita tinggal chop. Nah, kalaunya chop. Jadi mana, Heng ya? Tangannya mungkin pake dua jari kok. Oke, gini ya? Gini ya? Gini ya? Kalau dua, tapi ada politiknya. Kalau tiga, kan gak mau. Oh iya, boleh boleh. Bener-bener, boleh juga tuh. Ada politiknya ya. Oke, udah mau kelar. Kita udah siap. Kita bakalan masuk untuk condimen-nya semua. Oke, nah udah jadi semua. Sekarang tinggal, tinggal, motong ayam-nya aja. Siap, siap. Oke. Wah, ngikut sih menurut gue. Oke. Jadi, jangan lupa pake piring. Langsung aja. As always, keep it clean. Everything. Garnish langsung. Kita pake spinan saya tadi, Pak. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Saatnya. The moment of truth. Nah, cobain. Membuktikan apakah branding ini. It works. Jadi, ambil yang tengahnya. Sausnya. Nah, ini yang sama Miko. Tinggal pilih yang kanan atau yang kiri. Boleh. Dagingnya juicy ini. Dagingnya juicy ini. Beuh. Suka. Gak masalah kan. Apa namanya. Maksudnya. Ekyok. Ekyok. Ekyok itu kayak. Sayang sih. Orang makan ya. Matang. Tapi it's okay. Adem. Gimana rasanya kok? Teksturnya paham banget sih. Tasty banget sampai ke dalem. Oke. Buah bagian semua. Buat yang di rumah. Cobain. Nanti. Jadi. Ehm. Apa. Let us know. Gimana hasilnya. Dengan teknik branding ini. Nah. Nanti resepnya juga kita taruh di description. Gak apa-apa ya. Boleh. Boleh banget. Harus dong. Ya. Gitu. Jadi kalian bisa langsung coba. Ini menurut gue. Simple banget. Kayaknya gue juga bisa masak. Asy. Jangan lupa like dan subscribe. Ehm. Untuk yang mau tanya-tanya juga. Boleh komen di kolom komentar. Ehm. See you in the next video. Bye.